Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Utama dan Pasar Gilimanuk tepatnya di depan karantina pertanian Gilimanuk pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Sebuah truk boks menabrak truk barang yang sedang parkir dan mengakibatkan konter loket tiket online hancur. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Kompol Ikomang Mulyadi menjelaskan. Kecelakaan bermula ketika truk barang yang dikemudikan oleh Iwan Paneri berhenti di depan loket untuk membeli tiket penyeberangan Selat Bali. Tiba-tiba dari arah yang sama sebuah truk boks yang dikemudikan oleh Ari Pandi melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak bagian belakang truk barang tersebut. Truk boks itu menabrak truk barang yang sedang parkir hingga terpental sekitar 15 meter dan menghantam konter loket tiket. Akibat kecelakaan tersebut, konter loket tiket mengalami kerusakan parah. Beruntung tiga orang yang berada di lokasi kejadian yaitu kedua pengemudi truk dan penjaga loket bernama Krishna Sugianto hanya mengalami luka ringan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kedua kendaraan yang terlibat telah diamankan sebagai barang bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!